Kita ke informasi lainnya, pemirsa gudang milik PT Blue Shark Manyar yang berada di kawasan industri Mas Pion di Gresik, Jawa Timur terbakar siang tadi. Meski tidak ada korban jiwa, namun membuat panik ratusan pekerja. Dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Hasap tebal membumbung tinggi dari kawasan industri Mas Pion di jalan Manyar Gresik, Jawa Timur. Sebuah gudang dan ruang produksi pabrik penghasil aneka kebutuhan rumah tangga dari plastik milik PT Blue Shark terbakar siang tadi. Sebanyak delapan mobil pemadam kebakaran dari PT Mas Pion, Pemkap Gresik, dan PT Petro Kimia Gresik dikerahkan untuk memadamkan api. Peristiwa kebakaran ini membuat panik ratusan pekerja yang sedang menjalankan aktivitas di dalam pabrik. Meski tidak ada korban jiwa, api yang diduga berasal dari lantai dua ini langsung menghanguskan seluruh bahan baku plastik di dalam gudang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sebentar ini satu gudang kita. Lihat ini satu gudang. Kami bersama Musbika, bersama teman-teman dari kawasan industri Mas Pion, Pak Kamto, dan teman-teman yang lain. Ini berusaha untuk membantu mematikan...